Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, 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 Sakum, Dumani Saya Adwojoboca'awan Tetap bersama Sarutin Iyuk Channel Yang akan selalu menyajikan kesenian-kesenian tradisional Dan menguri-uri sejarah peninggalan Kerajaan Seluswantara Majapahit adalah satu kerajaan yang terbesar di Nuswantara Banyak wilayah-wilayah yang sudah ditaklukan Untuk dijadikan satu-satu bagian dari kerajaan Majapahit Kerajaan Majapahit memiliki pemimpin yang arif dan bijaksana Tintar dan pandai dalam segala bidang Di dalam ketatanegaraan Majapahit memiliki satu wilayah yang bernama Ibu Kota Yang sangat luas Menurut para ahli sejarah Pusat Ibu Kota Kerajaan Majapahit Berada di Trawulan Bagaimana Dan apa Yang bisa dijadikan Sebagai saksi Kalau Trawulan merupakan pusat dari Ibu Kota Kerajaan Majapahit Mari kita cari tahu Kembali lagi saya bersama Romo Ramlan Beliau adalah pakar budayawan dan sejarah Yang akan menjelaskan tentang Ibu Kota Majapahit Di wilayah mana Dan bagian mana Yang menjadi tolak ukur sebagai bukti Bahwa wilayah ini menjadi bagian dari Ibu Kota Majapahit Rahayu Rahayu Romo Ramlan Di era Majapahit Saya mendengar katanya ada istilah Ibu Kota juga ya Jadi seperti ini Kalau di era zaman sekarang Negara ada Ibu Kota Nah yang saya tanyakan Di era Majapahit Itu adalah Apa dan bagaimana Sehingga timbul Ibu Kota Maksudnya itu di wilayah 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 mana yang bisa dijadikan Tolak ukur bahwa ini adalah Ibu Kota Majapahit Baiklah Istilah Ibu Kota Yang zaman sekarang adalah Menjadi umum Sebagai pusat pemerintahan Dari suatu negara Maka di era Majapahit Sebenarnya sesuai kesetakatan waktu itu Dikenal dengan istilah Kuto Rojo Kota Raja Kuto Rojo Jadi Kuto itu kota Raja itu adalah tempat kedudukan Raja Ini analog dengan Pusat pemerintahan Jadi pusat pemerintahan Dimana istilah Kota Raja Dan wilayah-wilayah yang Dipandang sebagai Kota Raja Majapahit Itu Kota Raja Majapahit Dapat di Berkembang Ketika Raja keempat Yaitu Hayam Hayam Wuruk Dan itu Luas wilayah kotanya Sudah Berkembang Sampai ke Mencapai 99 km persegi Dengan titik-titik Ada 4 titik Yaitu Di titik Menturo Kecamatan Semobito Di titik Japanan Atau Yoni Gambar Di Kecamatan Mojo Warno Di titik Suko Yaitu Di titik Klinterjoto Tribwana Tunggadewi Dan di titik Jabung Atau Jatirjo Oh itu berarti Masuk dalam wilayah Ibu Kota Ibu Kota Berarti seluas itu ya Yang Kalau titik-titiknya Pusat Ibu Kota Sendiri Itu mana Yang Titik pusat Ibu Kota Maka kita harus Mempelajari Secara Sinerjikis Dan holistik Jadi artinya Terpadu Dari sumber-sumber Yang memang Dipercaya Itu Menerangkan Tentang Titik-titik Ibu Kota Yaitu Dari sumber Ilmiah Yaitu Kajian Sejarah Atau sumber Historis Sumber Arkeologi Temuan Benda-benda Berubah Kala Kemudian Sumber Budaya Yaitu Dari aspek Adat Istiadat Dan Nama Satu tempat Dan juga Ada mitos Disinilah Dari sumber-sumber Itu Maka akan Dapat kita Teliti Atau Kita Yakini Bahwa Itu Adalah Merupakan Titik pusat Ibu Kota Atau Kuto Rojo Daerah Mana Dari Semua Yang Yang Tadi Yang Termasuk Bagian Titik pusatnya Itu Jadi Sesuai Dengan sumber-sumber Tadi Bahwa Yang Mas Dapat Kita Lihat Saksikan Temuan Arkeologinya Antara Lain Sesuai Sumber Yaitu Dalam Negara Kertagama Disebutkan Pintu Gerbang Itu Adalah Yang Sangat Indah Dan Berukir Besi Yang Sekarang Itu Adalah Menjadi Gaburo Ringin Lawang Itu Adalah Pintu Gerbang Lingkungan Ibu Kota Pusat Kerajaan Mojopahit Atau Pusat Ibu Kota Mojopahit Di bagian Utara Sedangkan Di bagian Barat Hanya Diterangkan Menghadap Lapangan Luas Dan Tanaman Bodi Dan Lain Sebagainya Dan Juga Ada Yang Disebutkan Bubat Jadi Bubat Itu Secara Tekstual Disebutkan Di Dalam Negara Kertagama Sedangkan Yang Lainnya Arkeologi Masih Belum Bisa Memastikan Dimana Apakah Ini Pusat Ibu Kotanya Atau Istananya Atau Tidak Jadi Ada Dua Tempat Yang Masih Bisa Menunjukkan Bahwa Itu Wilayah Mojopahit Pusatnya Terus Di Dalam Pusat Ibu Kotanya Yang Menjadikan Ini Adalah Pusat Ibu Kota Majapahit Pasti Ada Tempat Tempat Tertentu Yang Bisa Mengacu Bahwa Oh Iya Ini Benar Ini Ada Ini Ada Ini Ada Itu Baiklah Disana disebutkan Di Di Dalam Literasi Negara Kartagama Keajaiban Sebuah Kota Dimana Pusat Istananya Atau Pusat Kedatonya Adalah Diklilingi Tembok Tinggi Dan Luas Dan Di Dalamnya Ada Komplek Istana Atau Komplek Pusat Pemerintahan Yang Antara Lain Adalah Balai Manguntur Balai Wintana Dan Tempat Tempat Raja Kedudukan Raja Itu Dimana Itu Di Sekitar Terowulan Jadi Kalau Balai Wintana Itu Kita Mengacu Kepada Sastra Bukti Lain Dalam Negara Kedatun Ada Lapangan Bubat Lapangan Bubat Itu Adalah Di Dalam Lingkungan Istana Terus Tempat Lainnya Ada Lain Kedatun Kedatun Dari Sumur Pas Oh Daerah Sumur Upas Itu Masuk Ada Yang lainnya Disini Disini Lemen Juga Adalah Candi Bajang 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 Lapangan Bubat Adalah Salah Satu Bagian Dari Wilayah Ibu Kota Kerajaan Majapahir Dulu Di tempat ini Sering diadakan Acara Baik acara Yang diadakan Oleh masyarakat Maupun Acara Yang diadakan Oleh Kerajaan Di tempat inilah Dulu sering Diadakan Pasar Rakyat Yang Kala itu adalah Era Prabu Hayamuru Saya Ad Mojo Boca Angon Sarutir Yuk Channel Pamit Kerajaan 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 Terima kasih.